Jalan Tanah Abang 3 Jakarta bertema, institusi dan regulasi, merancang tata kelola kelautan nasional. Beberapa tokoh menjadi pembicara maupun moderator dalam acara tersebut, di antaranya, Philips J. Fairmonte, Ibu Endah Murni Ningtias, Prof. Rohmin Dahuri, Siswanto Rusdi, Bapak Gilang Kembara, Brigjen Polisi, Satria F. Maseo, Kapten Karolus G. Sengaji, untuk sesi pertama dan kedua. Sementara sesi ketiga dan keempat diisi para pembicara dan moderator, Dr. Raymond S., Bapak DDR, Martin, Dr. Subandono Diposaptono, Dr. Titik Anas, Ibu Lina Alexandra, Bapak Fikri Kasidi, Dr. Sandhya Mar, dan Dr. Senia Febrika. Pada sesi pertama, moderator, Philips J. Fairmonte, menyatakan bahwa, pemikiran strategis itu harus menyentuh aspek paling bawah, yakni grassroots, mungkin kita kekurangan kultur pemikiran strategis, ujarnya. Lalu, pembicara pertama, Endah Murni Ningtias mengatakan bahwa, perlunya pembenahan institusi, pengkotak-kotakan masih terjadi, katanya. Sementara menurut, Rohmin Dahuri, hampir sektor kelautan input produksinya dari dalam negeri, outputnya luar negeri, implikasi dari terlambatnya Indonesia mengurus kelautan ada beberapa, misalnya biaya logistik yang besar, Indonesia harus punya leder yang tidak biasa. Ekonomi kelautan adalah seluruh kegiatan perekonomian yang berlangsung di area laut, termasuk pesisir. Rohmin juga meminta pemerintah mengeksplorasi sektor-sektor kelautan yang belum tergarap. Dan menurut, siswan Torusdi, cuma Indonesia yang memakai istilah poros maritim dunia, karena menggunakan istilah baru, maka menimbulkan persoalan baru, misalnya masalah kelembagaan. Menurut Rusdi, sebenarnya tidak diperlukan Menko kemaritiman, namun karena selama kampanye banyak suara yang menyuarakan hal tersebut, maka terbentuklah kementerian tersebut. Yang terakhir yang kita panggil adalah Menko Maritim. Sebetulnya saya suara dengan Pak Rokmi, ini sebetulnya tidak perlu ada, Pak. Tapi waktu itu di dalam kampanye banyak suara akan ada perlunya ke Menko Maritim ini. Mungkin terkenang Pak Risa Jigit, waktu itu Menko. Akhirnya dibikinlah ke Menko Maritim sampai sekarang jadinya seperti ini. Banyak hal yang belum bisa disersetakan oleh Menko Maritim. Karena anugerinya main di Papa Catur, dia main di sini. Akhirnya karena saya sudah 21 tahun, saya terakhirnya kalau tidak mengerti lama, soalnya yang berusua itu. Apakah ini bukan berusua, mau jadi poros maritim dunia. Bukan klien di base policy. Kalau klien di base policy itu dilihat perniagaan sesuai. Dan disitu kita baju Diatak Di sana ada Di sana ada Sinkro Internasional Itu di dalam masyarakat akademiknya Dari di aplikasi Dari di China Itu melibat Ada kegiatan diri kaya Dan itu ada efeksi Untuk kandung visi Efficensinya Di mana kegiatan Pada sesi kedua Pembicara Brigjen Satrio F. Maseo mengatakan Bahwa masih banyak yang harus Dibenahi dalam hal keamanan dan pengamanan Laut, sampai sekarang belum ada Satupun sistem yang menjamin keamanan Laut Sementara itu, Kapten Siswantorus D. secara bercanda mengatakan, bahwa di negara kita kapal patrolinya lebih banyak dari kapal perikanannya, kita harus mendorong OSEAN Polesi, baik yang bersifat teknologi. Menurutnya, sudah saatnya Presiden mengendalikan sendiri sektor kemaritiman. Terima kasih. 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 Masuk Sesi 3 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang menurut, titik anas, infrastruktur Indonesia masih lebih buruk dibanding negara-negara tetangga, hanya saja peraturan belum bisa dijalankan, antara lain karena kosesinya belum jelas. Indeks logistik kita masih harus diperbaiki lagi. Logistik bukan hanya penting untuk pelabuhan, namun juga untuk perdagangan, katanya lagi. Dalam sesi terakhir, sesi keempat, Fikri mengatakan bahwa kerjasama internasional harus didasarkan pada kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki Indonesia. Menurutnya, diplomasi maritim mempunyai tiga aspek, yakni, 1. Kedaulatan, 2. Keamanan maritim, dan 3. Kesejahteraan maritim. Di depan, ada AP, pada saat itu sedang dihubungkan dalam mekai orang, dan apapun kalau pendek misur-judi Indonesia, seperti yang lainnya, mongsi kelamangan, mongsi kebunan berguruh, 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 kebunan berguruh. San Diamar mengharapkan Indonesia menjadi Singapura baru, Indonesia bisa mempunyai 4 Singapura besar, dan 12 Singapura kecil, katanya, Indonesia seluas Eropa lo, ujarnya lagi, harus ada pengelolaan wilayah-wilayah dan pusat-pusat, menurut San, tugas Menko adalah menciptakan, outcam, bukan, output. Sementara Senia Fabrica berpendapat bahwa, kapal-kapal yang masuk Indonesia ada sekitar 3 juta kapal, dia mempertanyakan sejauh mana perjanjian-perjanjian internasional membantu Indonesia dalam pengelolaan lautnya. Demikian reporter Nomangs.com.tv, Nomi, melaporkan dari Gedung Pakarti, Jakarta. Selamat menikmati.